Akhirnya aku bisa nemuin kamu, Tin. Pukinan? Tai, Jo. Loh lagi lo mau ngapain sih ke sendiri, Jo? Cantini mana ya? Enggak kelihatan. Matiin apa sih? Iya, kini Pukinan masuk neng kene. Cantini harus bagaimana ini? Kalo Pukinan tau cantini kerja neng kene terus... Aduh... Cari apaan, Jo? Siapa sih yang ngeliatin sama Tejo? Kalo gak penting gak mungkin dia ngeliatin sampe segitunya. Pasti Cintini sembunyi tadi. Makanya dia gak keliatan. Apa Pukinan belum tau ya kalo Cintini kerja disini. Aduh gawat banget kalo sampe dia tau. Eh, bu. Tepuk, ada yang ngasih. Bentar, Bu. Apaan sih, Jo? Lepasin gak? Lo ngajar banget sih lo. Enggak nih sama gue. Bu, Bu. Ada yang mau saya bicarain sama ibu? Jo, gue gak dausan lagi sama lo ya. Ingat lo aja gue udah males, Jo. Bu, tapi ini penting banget, Bu. Jangan soal penting ya. Jangan mentang-mentang lo tuh asistenin ibu Sarah. Terus lo bisa saya enakin sama gue. Ini kantor gue bukan kantor ibu Sarah. Jadi aturan di tangan gue, Jo. Bu. Ibu bakal nyesel kalo gak mau bicara baik-baik sama saya, Bu. Ya kalo ibu gak mau bicara di ruangan ibu, Ya kita bicara di sini aja, Bu. Gimana? Emangnya mau ngomongin apa sih, Jo? Mau ngomongin masalah lo, ibu. Sama Pak Restu. Yaudah kalo saya bicara di sini, Bu. Otomatis karyawan-karyawan di sini semua pada denger, Bu. Dan ibu bakal digosipin. Aduh jangan-jangan Tejo mau ngeoceh soal kelakuan gue yang dulu ya. Yaudah kalo itu, saya ngomong sekarang. Iya, itu nonton. Alhamdulillah. Untung aja Bu Kinan gak sempet liat centini. Alhamdulillah. Akhirnya Bu Kinan pergi juga. Berani bener tadi Mas Tejo bicara begitu kalo Bu Kinan. Semoga Mas Tejo gak bermasalah, Haru Bu Kinan. Lo cepetan sekarang lo mau ngomong apa? Terus kalo selesai ngomong, cepetan pergi. Karena gue gak pingin lama-lama ngeliat muka lo. Ah salah sih gak percaya sama gue. Ngapain sih sampe kirim Tejo kesini? Kenapa kayak ngancem gue segala lagi? Bu Kinan cerita apa aja soal saya sama Bu Sara. Ya apaan sih lo? Gue tuh gak punya waktu ya untuk ngomongin lo. So penting banget. Soalnya emang lo pikir lo siapa? Ha? Bu, ibu boleh aja ngelak Bu. Tapi saya yakin ibu itu udah fitnah saya Bu. Soalnya sejak ibu tau saya kerja di perusahaan ibu Sara, ibu Sara tuh berubah sikapnya Mas Ibu. Lo tuh kebagusan banget gue ngomongin lo tau gak sih Jo? Udah ngomongin lo pergi deh sini. Gue geeran banget sih. Tenang aja Bu. Saya udah mutusin berhenti kalo udah di perusahaan ibu Sara. Oh ya bagus lah. Bagus. Tapi saya bingung aja Bu. Ada ya? Orang seneng banget liat orang lain tuh susah. Bu, mendingan ibu tobat ya. Biar hati ibu tenang. Tobat? Ngapain juga gue tobat Jo? Harusnya lo yang tobat. Lo yang udah ganggu hidup gue. Ya wancar dong kalo gue bales dendam. Pokoknya gue gak akan tenang ya. Gak akan tenang sebelum liat orang yang gue benci itu menderita. Ya Jo? Sekarang liat aja. Lo balik lagi kan ke titik bawah itu. Jadi silahkan aja lo nikmatin hidup lo itu, hari-hari lo itu sebagai pengangguran ya. Nikmatin aja. Gak semuanya benar Bu. Saya gak gagal semuanya. Ya... Mungkin buat sementara gak apa-apa lah. Tapi gak buat selamanya. Daripada punya pekerjaan, punya perusahaan, tapi hatinya dengki banget buat apa. Lo nindir gue ya? Nindir gue lo. Sama sekali gak Bu. Tapi kalo ibu kesindir, ya berarti iya. Ya Bu. Bisa permisi ya Bu? Eh tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu ya. Gue punya kejutan buat lo. Tunggu sebentar. Kejutan apaan? Perasaan gue gak enak nih. Tolong suruh Arman dan Ali ke sini ya. Cepetan. Tunggu ya Jo ya. Apa maksudnya sih nih? Tadi nyari saya ketahuan Centini nih. Untung Mas Tejo mengalihkan perhatian Pukinan. Tapi, biye karuk Mas Tejo ya. Mudah-mudahan Mas Tejo gak kena masalah lagi karuk Pukinan. Centini gak berani kalo deket-deket ruangan di Pukinan. Ntar keliatan lagi karuk Pukinan. Centini belum siap menghadapi tekanan lagi. Apalagi udah gak enak Mas Tejo lagi nang sampingku. Pak Arstu juga gak enak, gak enak-enak di Indonesia. Ya Allah, Centini sendirian saiki ya Allah. Apa yang Centini bisa bertahankan lagi semuanya? Apakah Centini bisa bertahan sendirian seperti ini? Kok ada saat Pak masuk ke situ? Loh, enak apa ya? Mas Tejo mau diapain ngerobukinan. Eh tunggu dong Jo. Mau kemana sih buru-buru banget. Tunggu sebentar aja ya. Nah ini pas banget nih saat pang udah datang. Tunggu! Tolong syarat orang ini keluar ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bukinan. Bu, saya gak perlu diseret kayak gini. Saya bisa keluar sendiri. Oh perlu, perlu. Ini supaya kamu inget Jo. Supaya kamu inget orang seperti Bukinan ini. Lalu sulit untuk dimusulkan. Apalagi semua orang kayak lo. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, cepat keluar! Ikut! Pak! Lepasin, Pak! Pak! Pak, saya bisa jalan sendiri, Pak! Ayo ikut! Pak, Pak, pasti hanya diberitahu oleh Bukinan! Mendingan kamu gak usah berontap ya? Biar gak ada keributan! Masya gue nganalik banget, lepas dah! Masya Allah, Mas Tejo. Puginan teko banget memperlakukan sampein kau yang ngono. Tolong denger baik-baik semuanya ya. Orang ini adalah pengacau, kayak gini nih. Jadi tolong dilihat baik-baik mukanya nih, dihafalin. Kalau dia sampe masuk kesini lagi, tolong diusir. Ya? Bukinan udah bikin gue malu depan umum lagi. Centini pingin bantu sampean, Mas. Tapi Centini gak bisa nunjukin diri Saiki. Centini belum siap. Sekarang, cepetan. Saya akan ke luar. Ayo ke luar! Mas Tejo, ya Allah. Selalu saja sampe jadi korban, Mas. Demi melindungi aku. Maafin Centini, Mas Tejo. Centini bener-bener minta maaf. Karena Centini, Mas Tejo jadi dipermalukan kok yang ini. Buruan kamu pergi dari sini. Kamu harus ngerti kalau kita berdua cuma kerja di sini. Menjalankan perintah Bos. Iya, iya. Saya ngerti pak. Iya, sebenernya kami berdua ini tidak ingin kasar dengan kamu. Iya, iya. Saya ngerti pak. Saya juga gak kesel kok sama bapak. Saya cuma kesel sama Bukinan. Kalau sama gua aja Bukinan bisa kayak gini. Apalagi sama Centini. Bukinan gak bener-bener berubah. Malas makin tega. Makin aja gak berperasaan. Ah, gimana ya kalau sampe Bukinan tahu kalau Centini kerja sama dia. Aduh, gua gak sanggup bayangin penderitaan apa yang bakal kejadian sama Centini. Sementara, gua udah gak bisa bantu apa-apa lagi. Gua akan ngeras kantor lagi sama Centini. Ayo dimakan. Iya bang. Iki Bumumun kemana tuh? Ke toilet kau gak balik balik loh. Ini Bumumun yang mau PDKT kok malah sama orang yang disuruh maju ya. Lu kenapa ya? Kok berisah gitu? Oke ya tenang aja. Makanan nih. Biar gue yang bayar. Bumumun kemana yuk? Kan tadi katanya mau ke toilet. Tapi kok gak balik-balik yuk? Iya tenang aja. Oke. Bumumun udah pulang duluan kali. Hah? Mau soto bang? Oh ala jan jan. Kalo Bumumun emang sudah pulang terus aku udah diantar piye. Aku kan gak punya duit buat ongkos. Cep. Udah makan susin. Ntar biar gue yang antar pulang ye. Enggak usah. Enggak usah bang. Makasih. Enggak usah bang. Bumumun ini. Ji beeto kok malah ninggalin Mawar sama cowok yang dia atasiree. Gua mau kasih unjuk si tejo. Biar kakak kepikiran lagi si Mawar. Apalagi sampe dia suka, kakak bisa. Iya, Mawar mau pulang sekarang aja. Yakin mau pulang sendirian? Dapur mudah ntar Yaudah kalau...